Halo assalamualaikum dulur, semuanya bersama saya channel video ngawi di video kali ini saya akan unboxing dan juga review terus nanti juga kita akan cek suara dari mixer asli 4 channel untuk tipenya asli 404i oke bagi yang penasaran seperti apa videonya silahkan ditonton sampai habis dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih nah oke lor ya, ketemu videonya jadi di depan saya ini sudah ada mixer asli ini mixer ini dia 4 channel jadi mixer kecil mungkin cocok buat rumahan ya atau untuk hajatan-hajatan kecil-kecilan gitu nah ini lor ya, jadi untuk gambarnya seperti ini kita review dulu untuk bagian luarnya seperti ini untuk bagian gambarnya lalu disini ada fitur-fiturnya profesional audio mixer tipenya 4041i 4 mono mic line jadi 4 channel mono ya jadi semuanya ada 4 channel gitu mono lalu ada 3 band equalizer tone gain control jadi tone controlnya ada 3, ada high, mid, dan low lalu digital multi-effect revamp 24 bit 99 DSP nah ini sudah lumayan lor harga di bawah 1 juta sudah dapat digital multi-effect 99 DSP oke bagus lalu effect with send to auk satu function jadi bisa dikoneksikan dengan apa namanya dengan mixer, dengan efek eksternal gitu jadi misalkan pakai alesis nah itu bisa, bisa dikoneksikan lalu ada PFL, mute on each channel lalu ada auk, auknya cuma satu ya karena mixer kecil lalu 7 band stereographic equalizer ini juga sudah ada equalizer-nya 7 channel ya, 7 band lalu headphone dan monitor output with control jadi bisa kita monitor menggunakan headset ya atau headphone lalu sudah ada digital display untuk MP3 player-nya dan sudah ada USB interface Bluetooth recording with PC soundcard berarti ini sudah ada soundcard-nya ya di dalam sini di dalam mixer sini sudah ada soundcard-nya jadi bisa kita misalkan mau apa namanya rekaman itu sudah bisa langsung dari mixer lalu yang terakhir ada 48V phantom power untuk mic condenser seperti itu untuk spesifikasinya dengan spesifikasi seperti ini dengan harga di bawah 1 juta saya rasa ini mixer sudah bagus lah seperti itu oke lor ya kita langsung buka saja seperti apa untuk bagian dalamnya oke kita coba dulu ya kita untuk jelaskan dulu untuk fitur-fiturnya ya di bagian sini jadi ini untuk bodinya sendiri untuk bodi bagian depan ini ya bagian atas itu dia plat ya plat tebal lalu untuk bagian sampingnya sini bagian sampingnya sini dia plastik ya lor plastik dan disini sudah ada tulisan aslinya seperti ini jadi dia untuk desainnya sendiri itu apa namanya melangkung ya seperti ini jadi bagus untuk desainnya saya rasa ini cukup keren untuk mixer ya mixer murah lah bisa dibilang oke seperti ini lor ya jadi disini untuk bagian inputnya disini ada channel 1 channel 2 channel 3 channel 4 dan untuk jacknya disini dia sudah bisa pakai dual ya atau bisa pakai jack akai ataupun menggunakan jack xlr gitu jadi bisa disesuaikan dengan jacknya dulur-dulur seperti ini sama ya channel 1234 lalu disini di bawahnya ada saklar masaklar disini tertulis plus 48 volt jadi ini adalah saklar untuk menyalakan phantom power gitu jadi ketika dulu-dulu misalkan menggunakan mic condenser ya yang mana mic condenser itu kan dia butuh tegangan gitu supaya suaranya itu bisa keras jadi disini kita nyalakan nanti suara micnya itu lebih bertenaga lebih keras gitu tapi kalau misalkan nggak pakai mic condenser pakai mic yang dynamic mic seperti misalkan yang untuk nyanyi-nyanyi orkest itu kan misalnya pakai dynamic mic itu nggak usah pakai ini biasanya mic condenser itu yang biasa dipakai untuk podcast itu itu mic condenser biasanya itu membutuhkan tegangan 48 volt ini nah selanjutnya ini maaf kalau misalkan agak silau karena terpantul dari cahaya ini selanjutnya disini untuk outputnya lor ya nah disini ada outputnya itu kiri-kanan dan juga ada dua jack disini bisa pakai jack XLR seperti ini bisa juga pakai jack AKI seperti ini lalu sebelahnya ini ada AUX output untuk AUX ya lalu bawahnya ini ada PONS jadi ini untuk headset atau headphone gitu misalkan kita mau dengarkan mixingan kita seperti apa nah ini bisa kita monitor dari sini dari PONS ini oke selanjutnya disini untuk bagian per channelnya paling atas ini ada gain nah ada gain lalu bawahnya ini ada high atau untuk triple ya untuk high lalu bawahnya sini ada mid jadi untuk mengatur ada mid lalu ada low dan disini bawahnya ada AUX jadi volume untuk AUX untuk AUX lalu bawahnya ini ada efek send jadi untuk menambahkan efek seperti itu lalu yang paling bawah ini ada panpot atau balance dan disini juga sudah ada lampu indikator led peaknya misalkan ini sudah sinyalnya sudah peak atau sudah clip nanti nyala ini seperti itu nah ini lalu untuk bagian bawahnya further bagian bawahnya sudah menggunakan further geser seperti ini dan disini juga ada fitur lagi ini adalah fitur mute jadi per channel ini sudah dilengkapi dengan fitur mute fitur yang sangat bagus untuk mixer di bawah harga 1 juta seperti itu lalu ini ada pfl ini saya belum tahu pfl untuk apa fungsinya mungkin nanti akan saya ulik dulu ini untuk pfl selanjutnya di bagian sini ini adalah further untuk main outputnya kiri kanan seperti itu selanjutnya nah disini ada ffx pole aux lalu ini untuk volume master aux nya dan disini untuk volume pons atau volume apa namanya volume headset dan disini ada 7 band equalizer seperti ini ini ada equalizer nya mulai dari bisa kita apa namanya bisa kita atur mulai dari 63 has sampai dengan 1,6 kilo has gitu jadi ya lumayan bagus lah ini ada mixer 7 band apa namanya equalizer 7 band dan untuk db nya dia bisa diajus sampai plus 12 db sampai minus 12 db seperti itu selanjutnya disini juga ada light indicator output level pfl power oh ini pfl mungkin nanti nyala lor ya kalau di tekan ini pfl lalu ini power dan ini indikator lampunya seperti itu lalu selanjutnya disini juga ada EQ on nah jadi yang bagus dari fitur mixer ini itu adalah ada saklar EQ nya ada saklar untuk equalizer ini jadi misalkan kita mau pakai equalizer tinggal aktifkan terus di setting equalizer nya gitu mau main seperti apa tapi misalkan kita gak mau main equalizer kita tinggal matiin seperti itu sesimpel itu oke lor selanjutnya disini juga sudah ada pembagian atau pengaturan settingan dari efeknya nah disini sudah tertera tulisannya efek misalkan program dari 0 sampai 0 9 adalah hal terus room plate sampai multi sampai 99 DSP jadi nanti suaranya ini per settingan ini beda-beda lor gitu tergantung settingan kita nah ini untuk settingnya disini radio program ini nanti kita lihat disini untuk aturannya itu dimana disini ada angkanya menunjukkan pengaturan ini seperti itu lalu disini juga ada display untuk melihat apa namanya yang kita gunakan itu apa misalkan kita pakai bluetooth nanti ada muncul disini indikator bluetooth dan disini juga mixer ini sudah ada dilengkapi dengan bluetooth ya dilengkapi dengan bluetooth selanjutnya juga ada recording bisa untuk merekam gitu dan yang paling istimewa adalah disini sudah ada soundcard nya jadi misalkan dulur-dulur pengen merekam hasil mengisikan dulur-dulur itu bisa langsung disini jadi dari colokan sini dikoneksikan ke pc gitu soalnya disini sudah ada soundcard jadi nanti suaranya bisa lebih baik gitu daripada dulur-dulur merekam dari output sini ya tanpa soundcard itu jelek suaranya gitu tapi misalkan dulur-dulur punya soundcard soundcard sendiri ya itu ngambilnya dari sini lebih bagus tapi kalau tidak punya soundcard ngambilnya dari sini nanti suaranya hasil rekaman itu bisa lebih bagus lebih jernih seperti itu nah lalu untuk misalkan dulur-dulur menggunakan bluetooth nyetelnya itu menggunakan bluetooth maka untuk pengaturan nadanya itu di channel 4 ini di channel 4 disini kan ada saklarnya ya nah ini saklar ini bisa berfungsi sebagai channel 4 bisa juga berfungsi sebagai pengaturan bluetooth ini gitu jadi tinggal di setting seperti ini nanti kita tinggal setting seperti apa settingan yang kita inginkan gitu nah seperti itu lor ya untuk penjelasan dari mixer asli 404i ini menurut saya dengan harga kurang dari 1 juta ini untuk fiturnya sudah sangat lengkap dan juga sudah sangat bagus gitu di mixer yang sesimpel ini dan sekecil ini kayak akan fitur lor ya nah oke selanjutnya kita akan rakit dengan power kita cek seperti apa hasil suaranya nah ini sudah selesai saya rakit dengan power ini powernya sudah on dan kita cek pakai mixer aja enggak pakai aksesoris lainnya untuk speakernya 10 10 x 2 plus twitter dan 15 in ini kita nyalakan dulu ya seperti ini untuk cara penyambungan bluetooth nya nah disini kan dia di display nya ini kan no ya berarti dia enggak terhubung apapun nah ini karena saya mau main lewat bluetooth jadi tulisan bt disini kita tekan nah sudah ada tulisan bt ya sudah tulisan bt dan nah ketika lampunya ini dia kedip-kedip berarti dia belum terhubung bluetooth nya ini belum terhubung dengan handphone kita nah kita harus hubungkan dulu nah kita nyalakan bluetooth nya nah ini asli dia menyambung ketika sudah terhubung nah ini nyala nyala terus berarti dia sudah terhubung tersambung ya seperti itu kita langsung apply musiknya nah disini ya kita apply musiknya karena saya channel 4 kan tadi jadi ininya channel 4 nah ini belum nyala soalnya ini belum saya tekan nah untuk tombol mute nya mainkan mainkan dan dan tersambung 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Terima kasih.